Dan untuk informasi lebih lanjut terkait hasil sidang keempat yang digelar pada hari ini Kamis 4 Juli 2024 yang beragendakan mendengarkan ataupun menghadirkan saksi, maksud kami ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh tim hukum Polda Bet Jawa Barat kami akan menghubungi rekan jurnalis NTV Hasbiyaullah yang berada di lokasi, yakni Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat untuk mereview hasil sidang kali ini Hasbi Hasbi apa yang bisa Anda review terkait dengan apa yang menjadi hasil sidang di Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat Tadi yang baru selesai dilaksanakan Ya Irshal tadi sudah hampir 3 jam persidangan berlangsung Kemudian juga ada keterangan saksi ahli gitu dari Profesor Agus Surono Dan tadi berkali-kali memang ditanyakan baik itu dari pihak termohon maupun juga pemohon Dan kali ini untuk lebih lanjutnya dan lebih jelasnya kita langsung saja bersama tim hukum Pegi Setiawan Di sini sudah ada Isisang Nasaruddin Selamat siang Bang Selamat siang Abang tadi berkali-kali menanyakan perihal penetapan tersangka kemudian kembali lagi jawabannya terus seperti itu ke 184 KUHP dan 187 sudah abang seperti apa tadi perjalanan sidang? Jadi kalau menurut pendapat kami bahwa keterangan ahli ini itu sangat kontra dengan putusan Mahkamah Konstitusi Sangat kontra bersebelahan dengan Perkap Kapolri Yang mana bahwa kami tegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Di situ ditegaskan pemanggilan seseorang sebelum ditetapkan tersangka itu wajib Itu harus Dalam Perkap Kapolri juga demikian Namun ahli ini hanya bertahan tidak seperti itu Jadi dia seolah-olah ini kami juga bingung ahlinya Ahlinya ini menimba pendidikan di mana Artinya dia mampu mengesampingkan apa yang tertuang dalam ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi di Pasal 21 Kemudian Perkap Kapolri nomor 6 2019 Itu kan wajib sebelum orang ditentukan sebagai tersangka Dia wajib untuk dilakukan pemeriksaan Bukan bahasa kami selaku pemohon Dan ini bahasa dari putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Perkap Kapolri nomor 6 2019 Yang kemudian ahli itu tetap aja mengatakan Tetap penyidik bebas Oh tidak kita kan berbicara hukum Ini kita uji adalah formilnya Selanjutnya lagi ahli ini mengatakan Terpenuhinya dua alat bukti Jadi alam berpikirnya kalau alam berpikir hukum seperti yang disampaikan ahli ini Ini menurut hemat kami Ini sesat dan menyesatkan Kenapa demikian? Makanya saya tanyakan tadi Kalau hanya Anda terbatas pada bersifat Apa? Bersifat kuantitatif Hanya sebatas dua alat bukti Orang sederhana saja Mengambil dua alat bukti Kemudian menetapkan orang tersangka Kemudian menahan orang tersangka Bodoh amat Dengan persoalan apakah alat bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana atau tidak Bodoh amat Yang penting Dua alat bukti itu masuk Inilah cara-cara pandang dari Atau cara berpendapat ahli yang mereka sampaikan Makanya saya bilang ahli ini ahli Ahli yang betul-betul subjektif Kira-kira demikian Nah kalau misalkan dari jawabannya juga tadi kan Sepertinya tidak mau keluar dari ranah peradilan begitu Nah terus-terusan ini seperti apa? Bang jawabannya Ahli itu dihadirkan di dalam persidangan ini Dalam kapasitasnya yang konon katanya Memiliki pengetahuan sebagai ahli dalam hukum pidana Dia tidak boleh mengukur Apakah ini pokok perkara Apakah ini peradilan Atau apakah ini persidangan apapun Dia tidak boleh masuk dalam zonasi itu Iya kan? Tidak bisa dia masuk Tapi dia memberikan keterangan Sesuai dengan pengetahuannya Jangan dia Seperti oh ini karena ini peradilan Saya tidak boleh Tidak boleh Dia ini bukan pihak Jangan-jangan Ketika dia terbatasi disitu Maka kita patut Lebih mencurigai lagi Ada apa ini? Kenapa you tidak mau You kan memberikan Apa? Memberikan pendapat Sesuai dengan ilmu pidana Sesuai dengan hukum pidana Kenapa anda mau mengatakan bahwa ini Bukan rana peradilan Ini bukan ini Pertanyaan ini tidak boleh Karena ini bukan rana peradilan Loh Anda hadir ini bukan Anda sebagai pihak Anda hanya sebagai Sebagai ahli yang untuk memberikan Pandangan hukum Secara hukum pidana Secara kuhab Secara perkap Atau ketentuan undang-undang yang lain Yang menyangkut masalah Tindakan-tindakan kewenangan penyidik Kan begitu Dalam rana Rana apa? Dalam rana persoalan Bahwa ini adalah Pra-peradilan saja Kan begitu Kemudian termohon juga Melengkapi bukti yang Mana juga termasuk Dalam bukti surat Yang pokoknya Dalam pra-peradilan Buktinya tadi disampaikan Kepada kami sebelum masuk Ada hasil visum Kemudian juga Dokumen-dokumen lainnya Terkait dengan Yang dikeluarkan oleh Instansi pemerintahan yang resmi Nah itu menurut Bagaimana dan tidak Seperti apa Pak? Saya kan sudah Tadi menganalogikan Kalau ada bukti kepemilikan Katakanlah Fulan bin Setiawan Ya kan Atau Fulan bin Perong Kemudian digunakan Bukti tersebut Untuk Fulan bin Setiawan Apakah boleh Logika hukum kita Mengatakan itu Tidak boleh Tidak ada kaitannya Kan harusnya begitu Iya kan Tidak boleh Makanya saksi Yang pasti penyidik Saya tegasin Penyidik memberikan Alat bukti Surat Di dalam persidangan Pra-peradilan kami Tidak ada Kaitannya dengan Dengan Klien kami Itu tegas Dua terakhir Soal DPU Tadi juga Coba dikulik Sama teman-teman Dari pemohon Bahwa DPU Ini juga Lagi-lagi Kembali ke 184 Yaitu Bukti Surat Dia begitu Ya susah Kalau kita menanya Saksinya Saksinya ini a priori Ya susah lah Makanya silahkan aja Makanya penegasan Di pertanyaan saya Terakhir kepada saksi Kepada ahli ini Ahli apakah Keterangan ahli itu Di pengadilan Bersifat wajib Bagi pertimbangan Hukum majelis Ya dia katakan Tidak juga Semoga semua Yang dia berikan keterangan Tidak perlu dipertimbangkan Kira-kira demikian Untuk besok Kesimpulan Nah seperti apa Seperti apa Rinciannya sedikit Boleh disampaikan Kepada masyarakat Rincian kesimpulan itu Kan Merangkum dari Semua Yang menyangkut Masalah Bukti Kemudian Ahli Kemudian Saksi Kemudian Menanggapi Dari semua itu Kemudian Menyimpulkan Kesimpulan Nantinya Dalam peradilan Kami itu Seperti apa Itulah yang Nanti kami tuangkan Hanya kami bisa Tugaskan bahwa Kesimpulan kami Tetap merujuk Bahwa Pegi Setiawan Adalah Salah tangkap Salah tahan Pokoknya Un-prosedur Dalam tindakan Polida Jawa Barat Kira-kira demikian Terima kasih bang Atas waktunya Teman-teman Terima kasih banyak Ya itulah tadi Keterangan dari Insang Nasarudin Selaku Tim hukum Pegi Setiawan Jadi memang Dalam perjalanan sidang Cukup banyak Mengulas Tentang KUHP Yang mana memang Mengikat dalam Pra-peradilan Begitu Ada beberapa syarat Yang disampaikan oleh Agus Surono Selaku guru besar Universitas Indonesia Universitas Pancasila Maksud kami Dan memang Dalam beberapa kali Kesempatan Ketika Pemohon Menanyakan Selalu kembali Kepada Alat bukti Dua alat bukti Itu terus yang ditekankan Untuk Kelengkapan alat bukti Ada tiga poin Yang disini Harusnya Kalau orang Itu bisa Diteruskan tersangka Mulai dari Keterangan saksi Keterangan ahli Dan juga Bukti surat Dan kemudian juga Itu yang Diterus ditekankan Baik itu dari Daftar DPO Kemudian juga Saksi Ketika ditanyakan Oleh pihak Pemohon Ini terus-terusan dijawab Menuju ke Poin Pasal KUHP 180 Dan juga 187 Saya kembali Setuju pada Isra Baik Terima kasih Hasbiyaullah melaporkan Langsung Dari pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat Kami akan Mengupdate informasi Dari Anda lagi Nanti Di kesempatan Yang lain Selamat kembali Bertugas Jurnalis NTV Hasbiyaullah Dan Jurka Beras Bastian Paskal Selamat kembali Bertugas Dan sampai jumpa Terima kasih